Hai assalamualaikum welcome to beradasi channel be better from a channel hai gengs lanjut dari video sebelumnya yang aku ke kantor imigrasi Yogyakarta itu ternyata fasilitasnya ah bagus banget dan disana tuh udah ada makanan makanya cemilan ya bukan makanan berat cemilan terus ruangannya adem terus juga disediakan minum soalnya dulu itu sempat yang tahun berapa ya aku bikin pospor itu sempat kelaparan antri yang bener-bener antri di depan antrian puanjang banget dan itu ngantrinya dari jam 6 pagi terus harus bawa makanan dari rumah bekal dari rumah soalnya kalau enggak itu bakal kelaparan banget ternyata sekarang udah ya lumayan berbeda ya fasilitannya udah diperbaiki terus ada minuman dan ternyata juga ada ruang laktasi ruang laktasinya pun itu lengkap banget ada kasur ada jendela eh jendela bisa aja sih ada kaca ada wastafelnya ada peralatan peralatan kayak misalnya bedak minyak tolon dan sebagainya jadi itu buat nyaman banget gitu loh kalau misalnya kita nunggu dan kita sambil bawa baby ada juga tempat permainannya ruang permainan buat anak-anak yang udah bisa mainan kayak gitu terus ada ada juga sofanya kalau yang mau nunggu di sofa tapi ya cuma satu sih terus ada juga TV buat yang mau hiburan ada WiFi juga charger banyak pokoknya fasilitasnya lumayan lengkap lah disana jadi nunggu tuh nggak nggak bikin bosen terus juga ternyata disana tuh disediain pulpen buat ada pulpen meja itu tuh buat ngisi formulir kalau dulu tuh kita yang harus bawa pulpen banyak gitu loh maksudnya pulpen dari rumah biar nggak harus pinjem pulpen dari kantor imigrasi terus juga disediakan kacamata yang mungkin yang minus plus kayak gitu tuh buat nulis biar bisa lihat tulisannya pokoknya lengkap deh fasilitas disana dan petugas dari imigrasinya juga kalau aku lihat dari awal tuh ramah-ramah pokoknya top lah ya buat kantor imigrasi terutama di Yogyakarta jalan Jogja Solo semoga kantor imigrasi di lainnya juga seperti itu ya udah gitu aja Oke gengs untuk video tentang room tour kantor imigrasi Yogyakarta kalau ada yang ditanyakan bisa kasih tahu Eki pertanyaannya di kolom komentar di bawah ya and see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!